Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan my R1 And we are the Earth Oke guys, jadi hari ini gue pengen present a bit update of Lowrider R1 Dan tentunya kenapa kalian pasti denger ya Zaman dulu tuh kalau namanya motor-motor superbike Itu pastinya disebutnya tuh dragster Alias apa yang gue lakuin ke motor gue ini Sampai akhirnya tuh berkiblat pada aliran di US guys Nah tentunya sebutan Lowrider balik lagi untuk kalangan-kalangan motor Yang demen memaksimalkan tapakan lebar si motor itu sendiri Di wilayah pelek dan ban Ditambah lagi motornya tuh ceper Nah berhubung badan gue tingginya segini Gue liat fungsi dan konsep Kayaknya kalau Lowrider itu cocok banget gitu ya Buat postur badan gue yang seperti ini Jadi ini update-nya yang gue bakal kasih tau Dan gue jelasin ke kalian Apa aja yang udah lakuin Gue lakuin tentunya ke R1 gue ini Jadi yang pertama kemarin itu mungkin udah ada beberapa Detail yang sudah dijelaskan oleh Diki ya guys ya Tapi berhubung ini udah update dan sudah terpasang Jadi gue langsung kasih tau kalian nih Kalau gue jelasin dari wilayah atas Kalian bisa liat Ini detail-detail yang tadinya plastik ABS Setakan pabrik Yamaha nya Gue udah wrap semua dan gue cetak ulang Menggunakan Forge Carbon Jadi kalau kalian liat tampilannya nanti di footage guys Gue bakal masukin buat kalian Ini udah menyeluruh banget Dan kalau gue liat dengan yang tadinya tuh Bodi wilayah bawah warna merah Dengan sparkboard depan warna merah Itu tuh apa ya ini maksimal banget Dan tentunya ini sangar banget guys Parah kalau gue liat sekarang di motor jadi kayak kesannya tuh Kayak satu kesatuan Ditambah lagi kemarin gue tuh sebenernya agak sedikitnya lupa Kenapa? Ini nih wilayah kecil ini kalian boleh liat nih Ini udah gue Forge Carbon juga Jadi dengan jok yang gue kulit ganti Menggunakan yang sedikit kasar Dan ditambah dengan alunan si jok belakang ini Yang single seater covernya ini Gue kasih karbon Ini bener-bener motor jadi kesannya hitam putih Hitam putih Hitam putih Jadi kesannya kayak panda guys Ini jujur sih gue liat ini motor ini kayak panda Dan boleh gak sih gue kasih nama motor gue tuh panda gitu Kalian setuju gak? Karena kenapa gue bisa ngomong gitu Ini motor gede banget Gemuk banget Kayak seolah-olah lu kayak panda lagi duduk guys Ditambah lagi dengan karakter mata si R1 Yang matanya tuh belo alias hitam gitu ya guys ya Jadi top banget menurut gue dengan kombinasi seperti ini Gue rasa ini udah oke banget guys ke arah low rider ya Dan tentunya ke depannya gue akan sedikit kasih modifikasinya Tambahannya lagi guys dengan apa Ini yang sebelumnya gue kasih tau kalian low rider Dan cara gue membuat low rider untuk R1 gue adalah Dengan membuat konstruksi kaki-kaki di wilayah belakang sini guys Jadi ini kurang lebih sudah panjang sekitar 15 cm Daripada kaki-kaki si R1 sebelumnya Sehingga ini kalau liat Udah si ban ini Ronggak kakinya itu udah Lebih jauh dari buntut Si R1nya ini sendiri guys Nah kalau menurut kalian gimana Gaya-gaya low rider seperti ini cocok atau enggak guys Dan tadinya gue pikir jujur aja Gue mau ambil velg OZ guys Tapi ketika gue liat speknya Gue ngeliat fungsinya Kayaknya dengan berat velg standar si R1 Dengan konstruksi lebarnya itu sama guys Lebarnya itu sama Jadi gue lebih mempertahankan velg orinya dulu Untuk sementara ini Doain gue mudah-mudahan ada rejeki Untuk kedepannya gue akan custom velg sendiri guys Doain aja Dan tentunya gue mau kasih tau kalian Kenapa gue gak bisa kasih vlog rilis si R1 ini Walaupun si konstruksi kaki-kakinya itu sudah jadi guys Ini gue hari ini gue bongkar lagi Kenapa? Gue kelupaan Ibaratkan yang tadinya gue mau bikin karbonan ini semua Ada di semua wilayah ini motor Gue kelupaan satu hal guys Nih penutup lumpur di belakang gue lupa karbonin Cover rantai gue lupa karbonin Cover arm belakang yang membuat nanti akan kedepannya itu jauh lebih Mengisi dan detilnya itu kena banget Gue lupa kemarin guys Sampai akhirnya hari ini Gue pretelin ulang Dan gue tau kalian pasti nunggu kabar tentang R1 gue Sampai akhirnya yaudah kita garap lagi aja Dan sabar dulu guys Karena gue akan present ulang lagi Sekalian riding position test Dan kita bakal jalan di jalan Itu seperti apa tampilannya Gue akan masukin di vlog selanjutnya guys Dan tentunya Gue minta saran ke kalian Ini gue melihat ada salah satu bagian Yang tepatnya mungkin menurut gue di wilayah velg Kayak kurang hidup guys Gue mau saran terbaik dari kalian Apa perlu gue cat warna velgnya Agar lebih kontras lagi Dan kalau emangnya harus di cat Boleh dong kasih masukannya buat gue Para suhu-suhu motor Gue minta dan mohon bimbingannya Karena gue disini juga sedikitnya Gue baru terjun di dunia motor Tapi gue disini pengen bener-bener sharing Buat kalian Contoh kayak salah satu konstruksi yang Ibaratkan Ini gue expose gitu Yang sebenernya gue gak perlu expose disini Karena ini bener-bener uji coba kita Dan tentunya ini nih Bisa dibilang rahasia Bengkel ya guys ya Tapi demi kalian gue tunjukin Dan sebelumnya mungkin ada perbandingannya antara Tadi awalnya tuh gue pengen Manjangin kaki-kaki R1 ini dari Di wilayah sini nih guys Jadi si sudut depan arm motor yang pada Umumnya motor-motor lowrider Lakuin guys Tapi berhubung nih R1 Ada dudukan shock breakernya yang kayak cincin guys Ini bukan jorok ya Ini emang bener begini konstruksinya guys Ini shock breaker Ini armnya nih Jadi kalau kita majuin atau mundur Itu udah pasti kita harus ngerubah semua dudukannya Kayak shock breakernya Kayak duduk si arm ke rangka utamanya Itu kalian harus repot banget Bikin cincin dulu Bikin dudukan naikin shock breakernya Sampai kalian itu harus bener-bener Menyetting shock breaker kalian ceper Baru kelihatan motor ini akan ceper Tapi yang kita temukan disini Jauh lebih praktis dan maksimal menurut gue Kalian hanya butuh beli rantai Dan bikin ini guys Part ini nih yang sangat berguna Di R1 gue sekarang Ini udah langsung berubah Panjang 15 cm Tanpa kalian merubah konstruksi kaki-kaki Wilayah shock breaker dan ke depan Jadi menurut gue ini adalah Wujud paling proper Untuk merubah motor kalian Yang tadi cuman normally superbike Menjadi berubah jadi dragster Superbike ya Alias motor drag super Dan tentunya konstruksinya lowrider guys Alias nanti ke depannya gue juga akan Ceperin ini motor gitu guys Iya, iya, iya Oke Mungkin update gue tentang si R1 Hari ini segini dulu Dan kemarin itu ada beberapa orang Yang ibaratkan nanyain ke gue Bang boleh gak sih Kalau kita tes lagi suara Kenal foto C nya seperti apa Mungkin ini adalah salah satu requestan Orang yang dari tiktok Dan tentunya gue yakin Orang dari tiktok gue juga subscriber Setia gue Gue ucapin thank you banget guys Dan ini demi kalian Dan menepati request kalian di tiktok Jadi gue langsung nyalain buat kalian guys Ini gue deg-degan sih Kenapa? Ini ruangannya tertutup Pasti akan berisik banget nih guys Oke Langsung kita cek Kita nyalain Oke kita cek ya Satu Dua Oke Ada apa ini? Oke guys Jadi Ini adalah cold start nya guys Seperti ini guys Oke Mungkin segitu aja guys Karena ini bener-bener berisik Dan gue takut Ya kuping gue sedikit agak ya Begitulah guys lah Biasalah Bisa keluar nanti isi-isi dalemnya guys Oke Mungkin Suaranya seperti itu guys Itu adalah salah satu Suara yang gue kasih tau ke kalian Ini cold start Dan tentunya Gue mau kasih tau Kalau kalian punya R1 Kayak punya gue nih Yang berbasis mesin cross plane Bukan gue Ngenyelesin Tapi disini gini Karena berbasis mesin cross plane Yang ibaratkan Kalian bisa mendengarkan Dua karakter suara Di dalam satu motor Suara motor yang seperti Harley Alias Dentaman yang kenceng Blak 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 Ditambah dengan suara Moge pada umumnya Yang mendengung Nguuuu Nah Itu ada Di dalam satu motor ini Jadi Sebelum-sebelumnya Mungkin gue pernah Pasang kenalpot Akra Profik guys Di motor ini Suaranya tuh Nggak ada En Kalau kata orang Bandung Teboga suara Nah Eta Jadi makanya Gue ganti Langsung pake Toce Dan gue liat Review-review Anak-anak R1 Di luar negeri guys Karena Gue juga bingung Gue udah beli Akra Profik Yang dengan harganya mahal Tapi kenapa Suaranya Nggak kenceng ya Alias Malahan bisa dibilang Nggak ada suaranya Motornya gitu Nah Sampai akhirnya Gue liat review Dan gue chat di forum Sampai Hampir 80% Pengguna R1 Bakal selalu Nyaranin ya Buat kalian Untuk menggunakan Kenalpot Toce Sampai akhirnya Gue Upgrade ke Toce Dan gue rasain sendiri Begitulah suaranya Jadi Kalau dari Idle rendah Kalian tuh bisa Ngerasain suara Karakter-karakter Mesin-mesin Amerika Alias crossplane-nya tuh Kedengeran banget Yang geduk Tapi ketika kalian Di high RPM Motor ini Akan teriak guys Jadi kayak Motor super baik Jepang Pada umumnya Jadi kenapa Gue pilih Toce Karena seperti itu guys Oke Tapi balik lagi Ini ke selera ya Kalau selera kalian yang demen Suaranya tuh Yang lembut Kalian demen Lebih ke arah Silent killer gitu guys Gue akan nyaranin Lebih kalian itu Pakai Akra Profit gitu ya guys Karena emang Belakangnya kan tabung Kalau ini kan bisa dibilang Konstruksinya itu kan Straight pipe guys Gitu Oke Mungkin Today vlog gue Yang tadi ya gue mau Present soal kaki-kaki Jadi melabar Karena Balik lagi gue tepatin TikTok gue Alvin Earth Kalian boleh Add juga Dan Contact disana Mumpung gue juga Lagi mengadakan Sedikitnya Edukasi Soal modifikasi Ya Jadi kayak Misalkan gue harus Menjawab Pertanyaan dari Follower gue Gitu Kayak Bang Budget Budget 80 juta Modif E36 Bang Budget 80 juta Modif Expander Itu gue lagi ada Question and answer Di TikTok gue Jadi kalian boleh aja Kalau mau ikutan Kalian langsung cek aja Di TikTok gue Dan tentunya Buat kalian yang mau challenge Mobil-mobil gue Kayak Expander Kayak si Kenjo E36 M3 Mungkin ke depannya tuh Mobil buat bokap gue Boleh sedikit dipamerin Ya Ini Eterna udah beres Jadi gue akan Pakai ini mobil Sama bokap gue Nanti ke depannya guys Dan tentunya kemarin Juga ada sedikit Kenal pot yang Ibaratkan local pride Bikin gue tuh Amaze gitu guys Alias Gue kaget Wah gila produk Indonesia Keren banget sekarang Udah maju banget Dan gue yakin Itu bisa bersaing Dengan Kenal pot Kenal pot Buatan internasional Alias luar negeri guys Oke Mungkin segini dulu Topik gue hari ini Gue ingetin Gue ada 7 Instagram Linknya ada disini guys Dan tentunya Buat kalian yang demen motor Kalian mau Lihat garapan motor Earth Kalian boleh langsung At Instagram At Earth.MotoClash Dan tentunya Kita ada koleksian Baju baru Earth Season 2 Yang sudah mulai menipis Lagi ada promo Di bulan ini guys Tinggal sisa Menghitung hari Berapa hari lagi By 2 Only 250 ribu Kalian bayangin Harganya reasonable banget Dengan kualitasnya Yang luar biasa Menurut gue Oke Mungkin Segini dulu Thank you for watching And be the best on it guys Bye bye Sub indo by broth3rmax